Korsleting Listrik 4 Kobong Pondok Pesantren Talimun Muqtadin Lebak Ludes Kebakaran Diduga akibat konsleting listrik 4 kobong yang berada di Pondok Pesantren Talimun Muqtadin yang berada di Kampung Kongcaang, Desa Cigong Selatan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Hangus Terbakar. Kepala Desa Cigong Selatan, Ahmad Supendri mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sebanyak 4 kobong santri. Seluruh barang-barang yang berada di dalam kobong tersebut semuanya hangus terbakar. Api cepat membesar karena bangunan yang terbakar tersebut terbuat dari kayu, sehingga api dengan cepat membakar kobong tersebut. Api berhasil dipadamkan oleh santri yang dibantu warga sekitar menggunakan alat seadanya. Beruntung dalam kejadian kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun, pemilik Pondok Pesantren mengalami kerugian material atas kejadian kebakaran tersebut. Banten News melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton!